Pemirsa tiga hari beroperasi, rangkaian LRT Jabodebek mengalami hambatan. Rabu pagi, penumpang mengelukkan lampu LRT yang mati, pintu kereta yang bermasalah, dan keterlambatan jadwal. Rangkaian kereta LRT Jabodebek, Rabu pagi mengalami gangguan. Kereta yang berangkat dari stasiun Jati Mulia pada pukul 7.20 pagi menuju duku atas Jakarta harus tertahan di stasiun Bekasi Barat sekitar 30 menit. Tidak hanya keterlambatan, penumpang juga merekam saat lampu di dalam rangkaian tiba-tiba mati dan pintu kereta bermasalah. Menurut petugas, keterlambatan disebabkan oleh adanya gangguan di stasiun Cikunir 2. Akibat keterlambatan ini, penumpang-penumpang terlihat dari peron stasiun maupun dari dalam kereta. Para penumpang harus menunggu selama satu jam sebelum berhasil naik rangkaian LRT. Pada tahap pertama atau dua minggu ke depan, LRT Jabodebek baru menyediakan 12 rangkaian kereta dengan waktu tunggu sekitar 20 menit. Di Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan.